Halo Bunda Bunda kece sekarang kita mau bikin resep jenang pati ketela bahan-bahan yang kita perlukan 10 sendok makan tepung tapika ketela 1 buah ketela dipotong-potong dadu 2 buah gula 2 sendok teh garam santan instan daun pandan dan air secukupnya Oke sekarang kita mulai untuk pembuatannya Oke yang pertama kita rebus dulu ketelanya dengan air secukupnya sampai mendidih ya Bunda setelah mendidih kalau kemudian masukkan gula jawa daun pandang dan garam setelah diaduk-aduk ya Bunda tunggu sampai ketela menjadi empuk setelah gula jawanya larut dan ketelanya sudah empuk kalau ingin manis bisa tambahkan gula pasir ya Bunda sesuai selera jangan lupa diaduk-aduk lagi kemudian tepung tapioca tadi dilarutkan ke dalam air dan diaduk hingga air rata sampai larut untuk kita masukkan ke dalam rebusan ketela kita masukkan larutan tepung tapioca ke dalam rebusan ketela jangan lupa diaduk-aduk ya Bunda biar tidak menggumpal kecilkan apinya dia tidak gosong terus diaduk sampai mendidih dan kental seperti ini kemudian matikan apinya sisihkan terlebih dahulu ya Bunda kemudian siapkan santan instant yang tadi dilarutkan ke dalam air kira-kira airnya 200 mili santannya boleh pakai semua kalau ingin kental atau boleh pakai separuhnya diaduk dulu hingga rata jangan nyalakan kompor terlebih dahulu ya Bunda kemudian nyalakan apinya kemudian nyalakan apinya kecil aja biar santan tidak mudah pecah tambahkan daun pandan dan garam secukupnya diaduk-aduk rata tunggu sampai mendidih jangan lupa diaduk-aduk biar santan tidak pecah ya Bunda ya setelah mendidih tetap diaduk-aduk ya Bunda ya supaya kalau santannya tidak pecah kemudian matikan api dan sisihkan untuk pelengkap jenang patinya tadi dan sajikan ke dalam mangkuk dan ini dia jenang pati ketelak dengan Binda Nipah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati